Tribunarus Pesta Rakyat dalam rangka hari jadi Kabupaten Ponorogo ke-528 digelar oleh wakil rakyat pada Minggu 11 Agustus 2024. Adapun Pesta Rakyat kali ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Diketahui saat ini ada 150 pedagang yang turut membuka lapaka di depan kantor DPR di Ponorogo. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim Tibor. Pramita Kusumaningrum silakan untuk laporan lengkapnya. Bekirkan Adila benar sekali Pesta Rakyat digelar wakil rakyat dalam rangka hari jadi Kabupaten Ponorogo ke-528. Pesta Rakyat itu digelar di depan kantor DPR di Kabupaten Ponorogo pada Minggu 11 Mei 2024. Pantauan di lokasi, saya pantauan di lokasi kemarin ada 150 UMKM atau pedagang yang menggerak lapak di depan kantor DPR di Ponorogo di Jalan Alun-Alun Timur. Di sana mereka mulai dagangan, kemudian warga juga mengambil secara gratis atau cuma-cuma hal ini dibiayai oleh wakil rakyat dari pantauan di lokasi bahwa sebenarnya Pesta Rakyat ini dimulai pada pukul sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Namun pada pukul 8, kalau di Indonesia Barat, beberapa warga sudah mulai memadati lokasi. Di sana mereka menunggu, namun untuk para pedagang belum berani membuka lapaknya atau belum berani melayani masyarakat yang telah menunggu tersebut. Setelah rapat paripurna hari jadi selesai, baru kemudian wakil rakyat turun dari wakil rapat paripurna dan membuka Pesta Rakyat ini. Ketika setelah dibuka, beberapa warga langsung menyerbu lapak-lapak yang berada di depan kantor DPR di Kabupaten Ponorogo. Mereka secara berhubungan mengambil makanan serta minuman dan jajanan. Memang ada berbagai makanan dan minuman yang disediakan oleh wakil rakyat. Tidak hanya mengambil satu beberapa warga, ada yang sengaja mengambil banyak dan menyediakan sebuah, menyediakan kresek untuk mengambil jajan makanan maupun minuman yang telah tersedia. Salah satu warga, yaitu Meliana, menyebutkan bahwa memang sengaja datang. Dia adalah warga bergerak, berwarna kesari Kecamatan Babatan. Dia datang ke lokasi untuk Pesta Rakyat ini. Dia memperlihatkan apa yang telah diambilnya, mulai dari resort mayo, kemudian ada berbagai minuman dan makanan berat. Menurutnya dia mengetahui adanya Pesta Rakyat dengan cara makan dan mengambil makan dan minum gratis itu pada berbagai macam media sosial seperti TikTok dan Instagram. Dia mencoba ke lokasi, dia mengaku baru kali ini mengikuti Pesta Rakyat. Seperti ketahui DPRT Kabupaten Ponorogo, pengadakan Pesta Rakyat memang sejak tiga tahun berturut-turut pada hari jadi Kabupaten Ponorogo. Ini adalah kali yang ketiga. Ketua DPRT Kabupaten Ponorogo, Sunato menjelaskan ini adalah kali ketiga namun berbeda dengan dua tahun yang sebelumnya. Dua tahun berturut, tahun-tahun sebelumnya hanya disediakan makan dan minum gratis di depan kontor DPRT. Untuk tahun ini, untuk hari jadi ke-528 Kabupaten Ponorogo, DPRT juga memberikan atau memberikan makan cuma-cuma di berbagai warung, dibagi. Akan tetapi memang uang yang diberikan kepada warung berbeda dengan yang berada di depan DPRT Kabupaten Ponorogo. Jadi di luar lapak di depan DPRT Kabupaten Ponorogo ada 260 lapak atau warung yang untuk makan dan minum gratis, sedangkan di DPRT ada 150 lapak. Sunato menjelaskan bahwa memang sengaja menghadapkan pecaranya, selain untuk bahwa sekitar juga, para pelaku UMKM atau pedagang menurutnya adalah salah satu yang tidak bisa secara langsung menyerap ABBD. Sehingga dengan begini mereka bisa menyerap. Dia ingin memberdayakan juga UMKM yang ada di sekitar Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Ponorogo. Sunato juga mengucapkan selamat. Dari-dari ke 524, maaf maksud saya, dari-dari ke 528 Kabupaten Ponorogo dan dia berharap yang terbaik untuk bumi. Seperti itu, rekan Adila laporan dari saya, dari Kabupaten Ponorogo kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama salah satu warga, yakni Meli dan Ketua DPRD Ponorogo, Sunato. Berikut untuk tayangannya. Sengaja ke sini atau gimana? Ya, sengaja ke sini. Dapat? Soalnya rumahnya juga, juga juga. Oh, dapat kabar dari mana, Mbak? Dari TikTok. Tiap tahun memang ke sini? Apa? Tiap tahun memang ke sini? Ketika ulang tahun atau berapa ini? Tidak diri baru sampai ke sini tahun ini. Karena dulu teman saya kan saya suka cemunya itu. Dapat info dari teman saya. Ya, mohon nanti ini dan bangunan saya. Oke, ini tadi dapat apa saja? Ini diunceng, ujeng, ujeng, ujeng. Hari ini paripurna yang keempat. Kegiatan ini yang ke-3. Tetapi tahun ini berbeda. Kenapa berbeda? Sekali lagi ini adalah bagian kita memperhatikan UMKM secara langsung. Mereka yang selama ini tidak pernah mengakses anjaran, hari ini bisa kita keempatan. Kalau kemarin hanya kita adakan di sekitar jalan ini saja, sekitar 150 penjagaan, di seluruh Monorogo hari ini kita beri 260. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.